Bersamaannya waktu pendaftaran calon pegawai negeri sipil dengan kegiatan pelatihan dasar CPNS membuat badan kepegawaian dan pengembangan SDM Kota Mataram kelimpungan. Badan kepegawaian dan pengembangan SDM Kota Mataram, kekurangan perangkat komputer untuk pelaksanaan dua kegiatan besar tersebut. Sejumlah pegawai badan kepegawaian dan pengembangan SDM Kota Mataram terpaksa menyisir setiap ruangan yang ada di kantor Setda Kota Mataram. Mereka berkeliling untuk mengajukan permohonan pinjam pakai atas perangkat komputer yang sehari-hari digunakan oleh staf para asisten Setda Kota Mataram. Peminjaman komputer ini terpaksa dilakukan oleh BKPSDM Kota Mataram untuk memastikan sejumlah kegiatan instansinya bisa berjalan di tengah terbatasnya perangkat komputer yang mereka miliki. Kepala BKPSDM Kota Mataram menyampaikan pihaknya terpaksa meminjam perangkat di Sekretariat Daerah karena komputer yang mereka miliki saat ini digunakan untuk tugas pokok BKPSDM. Sementara di sisi lain, ada dua kegiatan besar yang membutuhkan perangkat komputer digelar di waktu yang bersamaan, yakni penerimaan seleksi CPNS serta pelatihan dasar CPNS yang terpaksa digelar secara daring karena kondisi pandemi COVID-19. Nelly mengatakan dalam rangka menghadapi dua kegiatan besar tersebut, pihaknya pada dasarnya telah melakukan persiapan dengan mengusulkan anggaran untuk pengadaan perangkat komputer. Namun anggaran yang diusulkan terkena kebijakan refocusing anggaran untuk kebutuhan penanganan COVID-19, sehingga rencana pengadaan komputer pun tidak bisa terrealisasi. Bukan kekurangan kegiatan, bukan kekurangan tenaga. Kekurangan perangkatnya. Perangkat, ya. Kalau SDM hampir kita, yang di SDM, di BKPSDM itu memang sudah istilahnya memang harus, syaratnya harus bisa memahami IT semuanya. Ya baru kita bisa ini. Berarti minjam dulu, Bu? Nih. Eh, lu kipu. Hah? Semua ini kemarin? Iya. Semua komputer keluar. Sementara kita kan untuk rutin kita itu setiap hari kan tetap berjalan. Kayak misalnya naik pangkal, pensiun, kemudian yang di pengembangan juga begitu. Jadi itu sudah kemana yang kira-kira tidak hutung dipakai itu, itu kita sudah keluarin. Nah, kekurangan itu kita minjam-minjam. Bukan tidak ada persiapan kita sudah anggarkan, tapi kan dia repocusing. Hmm, jadi semuanya direpocusing itu, jadi ya gagal, gagal-gagal untuk kita bisa melengkapi kekurangan perasaan. Neli menyampaikan meski telah melakukan peminjaman sejumlah perangkat komputer, tetap saja perangkat yang ada saat ini masih belum cukup memadai dari segi jumlah. Sehingga untuk menghadapi kondisi ini disiasati dengan pembagian jam kerja. Gimana untuk kebutuhan kegiatan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan di saat jam kerja. Sedangkan untuk verifikasi berkas pendaftaran CPNS, pegawainya terpaksa bekerja malam hari alias lembur.